Intro Halo selamat siang sahabat tajab Ketemu lagi dengan saya Liz Alma Iya sahabat tajab Terima kasih atas perhatiannya Kali ini TACAB akan menampilkan Nara sumber yang sangat luar biasa Siapakah dia? Ini dia Dewi Riznawati Apa kabar Mbak Dewi Selamat siang Terima kasih sudah hadir di acara TACAB Onis Pratis TV Nah sahabat tajab Kali ini nara sumber yang sangat luar biasa Tidak hanya di bidang Makeup Tidak hanya di bidang mata kecantikan Tidak hanya di bidang Berias-rias wajah Akan tetapi Lebih ke perawatan kulit Yaitu perawatan kulit Muka ataupun kulit badan Apa yang dilakukan oleh seorang Dewi Itu kita panya Muka Dewi Muka Dewi Muka Dewi Ini perawatan apakah yang akan Muka Dewi tampilkan? Oh iya Kita bikin sabun dari Oh jadi perawatannya untuk kekulit itu? Kulit dari Dengan sabun kecantikan yang terbuat dari buah-buah Sahabat tajat ternyata sabun ini terbuat atau berbahan dasar buah-buah segar ya Tadewi ya begitu ya Nah ini prosesnya seperti apa ini Tadewi? Apakah sulit? Apakah lama? Atau bagaimana? Prosesnya gampang sebenarnya bisa dikerjaan sama siapa aja gitu ya Oh gitu? Bisa dikerjaan sama siapa aja cuman gue di Belenggera dicamburannya Ininya perlengkapan lutan ini yang disebut perlengkapan akali kalau bikin sabun namanya perlengkapan akali Soda kaustik ya Nah ini sahabat tajat ini perlengkapan ada peralatan untuk membuat sabun kecantikan segini ini Ini ada macam-macam ya? Ini buahnya ada macam-macam ibu Ada buah jambu biji Ini ada jambu biji Kemudian ada lemon Ada pepaya Kemudian ada pepaya juga Ada juga bangkuang Kemudian ada juga buah nagar Ini macam-macam buahnya ya Ini khasiatnya gimana nih? Untuk Makan-macam buahnya Khasiatnya itu berbeda Pahunnya Lemon Itu biasanya untuk kulitkan bernihnya Untuk hati pahun Pahunnya Sahabat tajat Salah dengan jerawat Yang punya masalah dengan jerawat Bisa mempergunakan Sabun kecantikan Sabun lemon Jadi ya untuk pepaya Pepaya itu kenapa? Iya itu untuk membuat kulit Untuk yang kulit kering Nah untuk yang punya masalah kulit kering Bisa menggunakan sabun Sabun kecantikan Perupahan dasar pepaya Karena pepaya menduduk minyak ya Sahabat tajat Kemudian ada sabun Jambu biji Jambu biji Nah itu untuk Jambu biji untuk Orang yang sering keluar-keluar Lampangan Termasina divi itu ibu Itu untuk mengurangi efek Sina divi Sina divi bisa memakai sabun Jambu biji ya Ini prosesnya Berapa lama nih TNB Untuk membuat sabun kecantikan Untuk Untuk Memblendernya ini Kira-kira cepat ya Kalau memakai blender itu Kami bisa dipikirkan 10 sengitan Oh iya Tapi kalau manual Ada manual bisa Yang untuk kocokan seperti kocokan telur itu Di-shake gitu ya Di-shake gitu Itu bisa dua kali lipatnya Sampai 20 atau 30 minit Oh lebih lama ya prosesnya Betul Ya Kemudian Untuk menjadi sabun seperti ini Untuk menjadi pokok sabun seperti ini Itu kira-kira 2 minit itu Baru bisa dikeluarkan dari cetakan Dari cetakan Oh ini ya cetakannya ya TN Dewi Nah ini sahabat pacar Ini bentuk-bentuk dari Sabun Buatan Dewi Ini macam-macam cetakannya Ada yang membentuk bunga Ada yang membentuk hati Ada juga yang Membentuk bulat-bulat seperti ini Yang sudah jadinya ini ya Ini yang sudah jadinya Ini yang belum dikemas ya Ini yang belum dikemas seperti ini ya Jadi sudah tidak memahagi Proses pemotongan ya Karena sudah ada cetakan Jadi setelah dikeluarkan dari cetakan Kita kering bunga Berapa lama? 3 sampai 5 hari 3 Setelah keluar dari cetakan Akhirnya kita 3 sampai 5 hari Baru dibutuh Nah ini proses pengiringannya Keluar apa? Lewat cindar matahari kan? Atau pakai Proses pengiringannya Setelah dicatak Kita hanya tutup pakai Kayun aja Kayun wakti Jadi tidak boleh Tidak boleh terkena sinar matahari Tidak boleh terkena sinar matahari Justru tidak boleh terkena sinar matahari Tapi dia kering alami berarti Keringnya hanya terkena sinar matahari Suhu ruangan saja Ini bentuknya seperti ini Kalau sudah keluar dari cetakan Tergantung cetakannya Ada yang bulat Ada juga yang berbentuk Seperti bunga Kemudian ada juga yang berbentuk Seperti hati Nah kemudian proses ini Baru dikemas Setelah itu baru Dipatarkan Jadi gimana Sampai seorang baby ini Mendapatkan izin Membuat sabun kecantikan Apakah kata pengalaman pribadi dengan Rusaknya Ini pengalaman pribadi dari muka Ibu Saya dulu sudah Berkesualan sabun muka Jumit cantik tadi Jumit cantik Biar Ini malahan pakai sabun muka A B, C, dan lain sebagainya Ternyata Ternyata ada yang Makin berjerawatnya Makin parah Jadi intinya tidak tersok ya Akhirnya Teri Akhirnya Bereksperimen Pertamanya tidak mau pakai apapun Ibu Saya hanya bereksperimennya Buah-buahan Ini Di masker begitu Iya seperti masker Saya pakai aja buahnya Apapanya habis masak Kesini Seperti Oh gitu ya Jadi dari Sahabat-sahab Ternyata Dari pengalaman pribadi yang luar biasa ini Bisa menghasilkan produk seperti ini Satu kecantikan yang bisa Membantu Kulit wajah kita Baik yang terjerawat Ataupun kulit kering Ataupun kulit Perawatan kulit normal juga ya Kulit itu kulit lapa juga Ini seorang dari ini Ini karena pengalaman pribadi Sudah berbagai macam Kelbuk sabun Dipakai ya Dikenakan Tapi Merasa kurang Cocok Akhirnya Bereksperimen Membuatlah Sebuah sabun kecantikan Yang dihasilkan Seperti ini Dan Sangat luar biasa Kebutuhan pribadi Kebutuhan pribadi Pada awalnya Dan menjadi Kebutuhan Banyak orang Nah ini Sudah berapa lama ini Proses Apa namanya Sudah kabi Ada penjualan Atau Kalau penjualan baru dari Custom yang kenal aja Customnya ya Teman-teman deket ya Teman-teman deket ya Tapi saya pernah dengar Katanya dari Malaysia sudah Ya Saya pasang di FD saya Sama saya pasang di Cajang saya Ada orang Malaysia yang Montage Oh Maka sudah dijual Sabunnya Saya suka gitu Saya belum Belum berani kirim kesana Ya Kebetulan kemarin Waktu Ini bulan Juli Ya sekitar bulan Juli Ada orang yang Dari Cinggur Tengah Dari Cinggur Tengah Wow sahabat Cang ternyata Sabun ini Tidak hanya di Indonesia ya Orang Malaysia pun juga Sudah mulai kontek-kontek Kemudian Ada salah satu dari Timur Tengah ya Tepatnya di Timur Tengah Saya suka Oh iya Sudah berminat juga dengan Sabun kecantikan ini Ya Luar biasa Tanpa tes Tanpa tes Tanpa minta Tes Seperti apa Langsung Dia berani Saya mau Pakai Karena mungkin Bahan-bahannya yang Apa namanya Sangat Sehat lah Ya Sehat Terbuat dari Buah-buahan Bahan dasarnya ya Tdwi Nah ini Untuk Kedepannya Tdwi Kan kita kan harus Promo ya Promosinya Lewat apa nih Tdwi Untuk Pak Sahabat Saja Nah kalian Ada yang berminat Bisa kontek Tdwi Bisa ke Rumah saya Nomor teleponnya Dapat Telepon bisa WhatsApp 0896 98 461 98 461 Nah kan Pak Sofie Ya sahabat Saja Nah kalau bisa Berminat dengan Sabun kecantikan ini Bisa mengguni FD nya Bisa lewat telepon Kemudian Bisa juga WA ya Sahabat Saja Sahabat Saja Itu Tdwi punya harapan Semua kulit Wajah Wanita Indonesia Harus cantik Harus sehat Tidak hanya Indonesia Tapi go Internasional Kita ambilkan ya Sahabat Saja Terima kasih tasting Ant churches Terima kasih